Tersangka pembacokan terhadap mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus mengatakan, awalnya ia ingin mengambil harta korban untuk membayar utang, tersangka pembacokan Aditya, 35, mengaku, ia menentukan korbannya secara acak, random, dan mulai keluar rumah mencari mangsa pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, muter-muter sampai di situ, TKP, sudah jam 15, saya muter keliling-keliling aja, sempat ke Bale Endah, Bojong Soang, dan masuk ke Ciganitri, ujar Aditya saat ditanya Kapolresta Bandung Kombespol. Kusworo Wibowo di Mapolresta Bandung, Rabu, 29 Maret 2023, Aditya mengatakan, sebelum melakukan pembacokan terhadap korban, ia sempat berpapasan dengan korban saat korban mengendarai mobilnya. Lalu mengikutinya, menurut Aditya, ia mengetahui korban sudah lansia karena melihatnya, dan, ya, failing aja, pak, kata Aditya saat ditanya kenapa memutuskan menjadikan Jajah Ahmad Jayu sebagai korbannya oleh Polresta Bandung. Aditya mengaku, sebelum membacok mantan katua Komisi Yudisial, yang ia bacok adalah putrinya terlebih dulu, yakni Rahmi Dwi Utami, saya itu mau nyerang kepalanya, kata Aditya, saat ditanya apakah sudah ada niatan untuk membunuh, Aditya mengaku, saat itu ia. Sudah gelap mata, tak bisa berpikir, jadi pas begitu sudah dengar, si bapaknya ditangga turun, di situ saya berasumsi saya udah ketahuan. Saya udah nggak sadar, dan akhirnya saya menyerang dengan membacok. Katanya, terus, kata Aditya, Jajah melawan saat akan dibacok, pokoknya ada perlawanan, tuturnya, Aditya mengaku, ia berencana untuk merampok karena memiliki utang dan hasilnya rencananya untuk membayar utangnya, total utang, 7 rupiah sampai 8 juta, ucapnya, Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo, mengatakan, utang itu salah satunya kepada bosnya, hasil dari dua pekan penjualan roti tidak disetorkan ke bosnya. Jadi tersangka sales atau marketing di perusahaan roti, harusnya begitu dia jual langsung setor, ini tidak tak disetorkan, kata Kusworo, selain itu, kata Kusworo, untuk menebus ponsel Kepo. Terima kasih. Ternyata niat matiin? Nyiat dibunuh? Ya, disitu udah, jadi pas begitu, saya dengar si Bapaknya di parah turun, disitu langsung saya kelasan susi, Pak, saya disini udah ketahuan gitu, habis itu udah gak sadar, soalnya, ya berpada saya ketahuan gitu, jadi saya yang menyerang gitu. Membacok? Iya, Pak. Terus ya Bapaknya membacok bagian apanya? Bapaknya, yang pertama pas menyerang kepalanya itu, dia dikosong Bapaknya kelawanan, Pak. Jadi menurut saya, total utangnya berapa? Uangnya? Total utang sekitar 7-8 juta. 8 juta? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.